Intro Sudah 10 tahun terakhir ini buah manggis menjadi primadona buah ekspor Hal ini dikarenakan buah manggis memiliki keunggulan rasa yang khas Selain itu, keunggulan buah manggis juga karena memiliki banyak kandungan zat gizi Seperti, vitamin B1, vitamin B2, vitamin C, zat besi, fosfor, kalium, kalsium, polisakarida, serat, dan santon Permintaan luar negeri terhadap buah manggis begitu tinggi karena selain memiliki rasa yang khas Buah manggis juga memiliki manfaat terbesar bagi tubuh Manfaat buah manggis tidaklah semurah harganya Ada zat di dalam buah manggis yang membuat buah manggis memiliki segudang manfaat Sehingga buah manggis sering dijuluki sebagai ratu buah Zat tersebut adalah santones Inilah 26 manfaat buah manggis versi digiku.com Antioksidan Anti-aging Anti-virus Anti-bakteri Anti-biotik Anti-jamur Anti-radang Anti-tumor Anti-diare Anti-lesu Anti-depresan Menurunkan berat badan Menurunkan hipertensi Membantu melindungi jantung Mencegah osteoporosis Memacu pertumbuhan sel darah merah Menurunkan kadar gula darah Menurunkan lemak darah Mengatasi penyumbatan pembuluh darah Mencegah pikun Mencegah rematik Menurunkan demam Mengurangi sakit sarap Meningkatkan kekebalan tubuh Melancarkan saluran pencernaan dan mencegah konstipasi Obat sariawan dan wasir Obat bila terluka 34 kegunaan kulit manggis Kulit manggis atau buah yang disebut sebagai ratunya buah tropis Queen of the tropic fruits Ini dapat menghasilkan senyawa santon Zat yang terbentuk dari hasil isolasi kulit buah manggis Kadarnya mencapai 123,97 mg per ml Santon mempunyai aktivitas anti-inflamasi dan antioksidan Senyawa santon dapat menangkal radikal bebas Dan mencegah kerusakan sel Sehingga proses degenerasi sel terhambat Apalagi zaman sekarang Kita sudah banyak terkontaminasi oleh bahan-bahan kimiawi Bahan polutan dan bahan tiruan Dan itu semua sudah tak terelakkan lagi Selain itu santon bukan hanya sebagai antioksidan Tetapi juga anti kanker Belakangan ini para ilmuwan juga sedang melakukan uji potensi kulit manggis Sebagai obat HIV Sejak tahun 1993 Manfaat kulit manggis itu terkuat Peneliti pertama adalah orang Jepang Kenji Matsumoto Orang-orang Jepang yang datang ke Indonesia tersebut Iseng-iseng membawa kulit manggis ke negaranya Dan meneliti sel kanker penyebab lekimia Hasilnya, kulit manggis tersebut ternyata mengandung senyawa yang ampuh Untuk membunuh sel kanker Penelitian di Taiwan dan Oregon AS Tahun 1996 dan 1997 mengungkap Bahwa kulit manggis mengandung 50 senyawa santon Santon adalah bioflavonoid yang bersifat antioksidan Anti bakteri, anti alergi, anti tumor, anti histamin dan anti inflamasi Perlu diketahui, di alam semesta ini Ada 200 jenis santon Dan 50 di antaranya dimiliki oleh kulit manggis Otomatis, kulit manggis yang cara pemanfaatannya Ada yang dibuat bubuk atau ekstrak Atau digodok dengan 3 gelas air dengan 2 buah kulit Atau 3 kulit manggis dengan 5 gelas air menjadi 2 gelas Bisa menyembuhkan berbagai penyakit Jelas terbukti dan digunakan para herbalis adalah untuk menyakit kanker Meningkatkan daya tahan tubuh Dengan mengkonsumsi godokan 2 buah kulit manggis Dengan 3 gelas air menjadi 1 gelas Juga bisa mengontrol serangan penyakit degeneratif seperti Artritis, osteotitris, ateosklerosis, trombosis dan hipertensi Bisa juga untuk mengobati diabetes militus Parkinson, Alzheimer, migran dan depresi Kini banyak yang menjual kapsul kulit manggis Padahal sebenarnya kita bisa membuat itu sendiri Lebih berbagus lagi kalau minum raumuan kulit manggis itu juga minum godokan jahe merah Karena jahe ini membantu kerja samton kulit manggis Bila sedang mengkonsumsi ekstrak manggis sehari 3 kali itu Jangan makan buah kurma, lengkeng, mangga, duku, rambutan, leci, buah naga, kiwi, matoa, plume dan strobei Karena bersifat antagonis dengan kulit manggis Artinya kalau minum ekstrak manggis dan makan buah mangga atau rambutan ya gak ada gunanya terapi itu Selain buah tersebut, jangan pula mengkonsumsi sayuran dari lobak, kol, brokoli, petai dan jengkol Jangan pula minum obat herbal lain seperti tapak darah, buah merah, kelor dan kapulaga Ini akan mengurangi khasiat kulit manggis Berikut 34 fakta khasiat kulit manggis Anti-fatik, energy booster, memberi tenaga Powerful anti-inflammatory, prevents inflammation, anti-peradangan Analgesic, prevents spine, mencegah sakit urat saraf Anti-ulcer, stomach, mouth and bowel ulcers Anti-depressant, low to moderate, mencegah kemurungan Ansiolitic, anti-anxiety effect, mencegah kegelisahan, panik dan cemas Anti-alzheimerian, helps prevent dementia, mencegah penyegah alzheimeria Anti-tumor and cancer prevention, sound to be capable of killing cancer cells, mencegah kanker Immunomodulator, helps the immune system, sistem kekebalan Anti-aging, anti-penuaan Anti-oxiden, buang toksik, racun dalam badan Anti-viral, membunuh kuman Anti-biotik, modulates bacterial infections Anti-fungal, prevents fungal infections, infeksi oleh jamur Anti-seborheic, prevents skin disorder, mencantikkan kulit Anti-lipidemic, blood fat lowering, membuang kolesterol Anti-aterosklerotic, prevents hardening of arteries Cardioprotective, protects the heart, untuk jantung Hipotensive, blood pressure lowering, merendahkan tekanan darah Hipoglismic, anti-diabetic effect, helps lower blood sugar, mengurangi gula dalam darah Anti-obesity, helps with weight loss, kuruskan badan Anti-artritic, prevention of arthritis, cegah sakit tulang Anti-osteoporosis, helps prevent the loss of bone mass, tulang rapuh Anti-periodontic, prevents gumdisize, cegah gusi berdarah Anti-allergenic, prevents allergic reaction Anti-kalkulitic, prevents kidney stone, cegah batu karang Anti-piretic, fever lowering, rendahkan suhu badan Anti-parkinson, penyakit saraf parkinson Anti-diarhel, mencegah diare Anti-neuralgic, reduces nerve pain, sakit urat saraf Anti-vertigo, prevents dizziness Anti-glaukomik, prevents glaucoma, sakit mata Anti-katarak, prevents cataraks Pansistemik, khas asinergistik effect on the whole body, mengimbangi seluruh badan Manfaat air rebusan kulit buah manggis untuk mengobati luka Diare, demam, sariawan sembelit Manfaat daging buah manggis untuk mengobati Diare, radang amandel, keputihan, wasir, ambien, peluruh dahak, sakit gigi Manfaat akar pohon manggis digunakan untuk mengatasi haid yang tidak teratur Bubuk kulit manggis yang dikeringkan digunakan untuk mengobati disentri Bahkan kulit manggis juga diolah menjadi salep untuk mengobati eksim dan penyakit kulit lainnya Ekstrak kulit batang pohon manggis digunakan untuk mengatasi sariawan, diare, disentri, dan nyeri perut Seduhan daun manggis dicampur dengan pisang muda Dan sedikit kapur barus digunakan sebagai pengobat luka sunat Perlu sobat ketahui bahwa manggis adalah salah satu buah eksotis yang berasal dari Asia Tenggara Dengan rasanya yang asam dan manis, buah dengan kulit berwarna ungu ini digemari banyak orang Tak hanya itu, ketenaran buah manggis beberapa tahun belakangan juga naik daun berkat hasiat kulit buahnya Iya, selain buahnya, kulit manggis juga dipercaya punya segudang manfaat kesehatan Namun, jika merasa mengonsumsi kulit manggis cukup merepotkan, Anda cukup mengonsumsi buahnya kok Buah manggis sendiri punya berbagai manfaat antioksidan yang membuatnya disebut buah super Kandungan nutrisi dari manggis memang menjadikan buah ini sebagai salah satu superfood atau pangan super Lebih lengkap, berikut fakta nutrisi seprosi 196 gram manggis dikutip dari Departemen Pertanian AS, USDA Kalori 143 karbohidrat, 35 gram serat, 3,5 gram lemak, 1 gram protein, 1 gram vitamin C 9% dari kebutuhan harian vitamin B9, folat 15% dari kebutuhan harian vitamin B1, thiamin 7% dari kebutuhan harian vitamin B2, riboflavin 6% dari kebutuhan harian mangan, 10% dari kebutuhan harian tembaga, 7% dari kebutuhan harian magnesium, 6% dari kebutuhan harian karbohidrat Dalam satu porsi manggis terdapat sekitar 143 kalori dan 35 gram karbohidrat Melansir dari Very Well Fit, di antara kandungan karbohidrat tersebut, haya 3,5 gram berasal dari serat Menurut penelitian yang terbit dalam American Journal of Lifestyle Medicine tahun 2017 ukuran serat tersebut menyediakan hampir 14% kebutuhan harian Lemak dalam satu porsi manggis, diperkirakan hanya ada 1 gram lemak Protein manggis menyediakan kurang dari 1 gram protein dalam satu porsi Vitamin dan mineral buah manggis mengandung beberapa nutrisi dengan kemampuan sebagai antioxidan, seperti vitamin C dan folat Dikutip dari Healthline, vitamin dan mineral dalam manggis penting untuk menjaga banyak fungsi tubuh Termasuk produksi DNA, kontraksi otot, penyembuhan luka, kekebalan, dan pensi nyalan saraf Salah satu kandungan yang paling menonjol dalam buah manggis adalah antioxidan yang unik Salah satu senyawa antioxidan yang unik dalam manggis adalah santones Senyawa ini memiliki efek anti-inflamasi, anti-kanker, anti-penuaan, dan anti-diabetik Terima kasih telah menonton!